Kapolres Tajami memenangkan adonnya pemeriksaan MNU pemenang lelang kendaraan listrik bertando tangan Jokowi. Kapolres menyebut buru bangunan tersebut mengikuti lelang untuk mendapatkan hadiah kenyau untuk nyumbang. Sempat beredar informasi bahwa pemenangan motor listrik bertando tangan Presiden Jokowi seharga 2,55 miliar rupiah telah diamankan petugas kepolisian Polda Jambi. Namun informasi ikut dibantah Kapolres Tajami Kompes Poldo Verkristian. Saat dijumpai Jek TV Jumat 22 Mei siang, Kapolres membenarkan telah memeriksa pria bernama MNU yang merupakan pemenang lelang sepeda motor listrik bertando tangan Jokowi. MNU warga keurahan Sungai Asam tersebut mendatangi Polsek Pasar pada 19 Mei 2020. MNU mendatangi kantor kepolisian untuk meminta perlindungan. Setelah memenangi lelang motor listrik, MNU merasa ketakutan setelah panitia lelang terus menelpon untuk meminta uang lelang. Dover menambahkan MNU sendiri bahkan tidak mengetahui acara lelang tersebut. Setelah diperiksa ternyata MNU tidak mengerti acara tersebut adalah pelelangan. MNU mengiro bakal dapat hadiah Jiko mengikuti lelang tersebut dan bukannya menyumbang. Pemenang lelang Iko bukan merupakan pengusaha, melainkan hanya buruh harian lepas. Datang kepada kami ke pihak kepolisian, saudara MNU yang merupakan warga Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang bersengahutan ini pekerjaannya seorang buruh ya sesuai dengan integritas KDP-nya. Jadi setelah yang bersengahutan datang ke Bosek Pasar, kemudian yang bersengahutan menjelaskan dan diwawancarai, setelah diwawancarai bahwa intinya bahwa saudara MNU ini tidak paham sebetulnya acara lelang atau udian tersebut. Diketahui pelepasan MNU yang merupakan pengenang lelang motor listrik bertandu tangan Presiden Jokowi juga atas permintaan Ketua MPR RI Bambang Susatio. Bambang memaklumi alasan perbuatan MNU dan menilai ida adu yang dirugikan. Pada Jumat 22 Mei siang, Bambang Susatio selaku penanggung jawab lelang mengumumkan hadiah motor listrik buatan anak negeri bertandu tangan Presiden Jokowi. Diberikan kepada Warentano Sudipjo sebagai pemenangnya dengan nilai yang sama, seperti tawaran lelang MNU yakni 2,55 miliar rupiah.